Intro Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Beberapa hari belakangan ini saya memang terus berusaha untuk membuat pembahasan mengenai Manga Mokushiro Kuno Yonkishi secara konsisten. Dan akhirnya sekarang sampai juga pada pembahasan chapter yang ke 34-nya. Buat kalian yang terus mengikuti Manga Mokushiro Kuno Yonkishi dengan konsisten seharusnya masih ingat bukan dengan apa yang terjadi di akhir cerita chapter lalu? Ya betul, di akhir chapter lalu misi untuk menyelamatkan Percival, Donnie, serta Sin dari sebuah desa misterius memang telah dimulai. Dan menariknya, di Manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke 34 ini, kalau Ane, Silvan, serta Nasian bisa dengan bebas melewati penghalang sihir desa, hal tersebut malah tidak berlaku kepada Art. Pasalnya, ketika disentuh penghalang itu langsung memberikan serangan kepada Art. Dan serangan yang dilancarkan oleh penghalang sihir desa ini juga bisa dibilang tidaklah lemah. Buktinya, tangan Art langsung melepuh walaupun dia belum secara langsung menyentuh penghalang tersebut. Karena Art tidak dapat memasuki desa lantaran terhalang oleh sihir pelindung, pada akhirnya keberhasilan rencana untuk menyelamatkan Percival, Donnie, serta Sin sekarang semuanya tergantung pada Aksinasian serta Ani saja. Tapi karena sejak awal dia sudah berencana membantu, pastinya Art juga tidak akan tinggal diam begitu saja. Apalagi tugas Art yang telah disepakati di awal adalah dia akan berperan menjadi seorang pengalih perhatian. Maka dari itu, walau Art tidak bisa memasuki desa akibat terhalang oleh sihir pelindung, dia tetap menjalankan perannya sebagai pengalih perhatian yang baik. Dan cara yang digunakannya untuk menarik perhatian para warga adalah dengan berteriak-teriak sembari memberikan ejekan kepada para warga dari luar pelindung sihir. Dan menariknya apa yang dilakukan oleh Art itu ternyata berhasil menarik perhatian beberapa warga desa untuk mendekat. Lalu saat perhatian sebagian para warga desa teralihkan oleh aksi Art inilah, Nasians, Ani serta Silvan berhasil menyelinap memasuki desa tanpa harus ketahuan. Walau tengah melakukan penyelinapan, Nasians serta Ani masih tidak lupa untuk melakukan percakapan. Walaupun obrolan itu mereka lakukan harus dengan suara pelan supaya keberadaan mereka tidak ditemukan. Dan tentu saja apa yang Nasian serta Ani bicarakan berhubungan dengan Percival, Donnie beserta Sin. Mulai dari membahas tentang Percival serta Donnie yang sering membuat banyak masalah, menurut Ani Percival sama sekali tidak belajar atas apa yang telah mereka alami di kota Ken. Sampai tentang Ani yang mengatakan jika Sin suka bertindak sombong juga ada di dalam obrolan tersebut. Akan tetapi yang menarik ternyata Ani sampai saat ini masih menginginkan posisi sebagai pemimpin dalam kelompok mereka. Buktinya di chapter ini Ani mengatakan jika dia akan menunjukkan bahwa dirinya pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin. Padahal jujur saja kalau menurut saya Ani sangatlah tidak layak untuk dijadikan sebagai pemimpin. Yang hal itu dapat dilihat dari setiap keputusan yang dia ambil. Mulai dengan sembarangan menghabiskan uang perbekalan mereka untuk barang-barang kesukaannya saja, sampai keputusannya menurut Ani juga harus didengarkan oleh rekan-rekannya. Padahal arti sebuah pemimpin bukan hanya untuk dihormati rekan-rekannya saja. Karena orang yang menjadi pemimpin juga harus dapat bersikap netral dan tidak mementingkan diri sendiri. Serta seorang pemimpin juga harus bisa mengayomi dan mendengar pendapat rekannya. Dan semua itu Ani sama sekali tidak bisa melakukannya. Makanya kenapa saya mengatakan kalau dia sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai pemimpin. Di manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-34 ini, saat Nasian serta Ani tengah menjalankan rencananya untuk menyusup menuju ke batu aneh yang ada di tengah desa, tiba-tiba di tengah perjalanannya mereka dikejutkan dengan teriakan. Dan teriakan itu berasal dari Doni yang terlihat sedang amat kesakitan. Kesakitan di bagian kepalanya. Dan tentu saja Nasian serta Ani menjadi sangat panik ketika melihat hal itu. Tapi di tengah kepanikan tersebut, Nasian masih bisa berpikir secara logis. Dimana dia memutuskan untuk terlebih dulu membantu Doni yang sedang kesakitan. Karena sebagai seorang apoteker memang hanya dialah pilihan satu-satunya yang dapat membantu Doni mengatasi kesakitannya. Akan tetapi, sialnya ketika Nasian sudah ada di dekat Doni, para warga desa yang mendengar teriakan Doni pada akhirnya mendekati mereka. Yang membuat sekarang Nasian serta Doni harus terkepung serta dikelilingi oleh beberapa warga desa yang terlihat sangat aneh itu. Sepertinya alasan kenapa Doni mengalami sakit kepala lantaran dia terlalu banyak minum bir buatan para warga desa yang diberikan kepadanya. Dan yang membuat kepalanya terasa sangat sakit lantaran dia sepertinya mendengar banyak suara di kepalanya. Memang benar untuk saat ini kita masih belum bisa tahu dengan jelas kenapa Doni dapat merasa sakit seperti itu hanya karena mendengar banyak suara di kepalanya. Tapi yang jelas efek dari kebanyakan minum bir buatan para warga membuat keponakan dari Hauser ini harus menderita karena merasa sakit kepala yang hebat. Pada akhirnya karena Nasians menyuruhnya untuk menuju ke tempat batu dewa berada, aneh pun dengan terpaksa harus pergi dari tempat itu sendirian. Namun sebenarnya dia tidak benar-benar pergi sendiri. Pasalnya aneh masih ditemani oleh Sylvan. Dan menariknya ketika dia sedang menuju ke tempat batu dewa, aneh sekali lagi mendapat sebuah kejutan. Sebuah kejutan di mana dia melihat Percival terlempar setelah mendapat pukulan dari salah satu anak warga desa. Yang tentu saja ketika melihat kejadian itu membuat aneh menjadi bimbang. Bimbang untuk memilih lebih memeningkan misinya atau menolong Percival terlebih dulu. Dan pada akhirnya aneh memang lebih memilih untuk menyelesaikan misinya terlebih dulu. Sebab dirinya sadar akan kekuatannya. Karena percuma saja bagi aneh keluar untuk membantu Percival. Kalau pada akhirnya dia tidak bisa membantu yang ada dirinya malah bisa tertangkap juga. Oleh sebab itulah karena sadar diri akan kekuatannya, aneh memutuskan untuk lebih memendingkan misinya terlebih dulu daripada menolong Percival. Akan tetapi mengejutkannya, ternyata alasan kenapa Percival dapat terlempar seperti itu bukan karena dia tengah dihajar oleh anak warga desa. Melainkan lantaran sang tokoh utama kita ini sedang latih tanding sekaligus mengajari anak itu pertarungan gulat gawren. Itu berarti kekhawatiran aneh sebelumnya menjadi sangat tidak berarti. Lantaran yang dia khawatirkan sebenarnya tidak dalam bahaya. Yang ada yang dikhawatirkan aneh malah sedang bersenang-senang dengan melakukan pertarungan gawren. Tentu saja setelah berhasil mengobati Donnie dan melihat apa yang dilakukan serta dijelaskan oleh Percival membuat Nassians menjadi sangat terkejut. Sebab siapa yang tidak akan terkejut ketika mengetahui kalau orang yang selama ini dia khawatirkan rupanya sedang bersenang-senang. Akan tetapi kejadian yang paling menarik pastinya bukan tentang hal itu. Melainkan mengenai terungkapnya fakta jika bahwasannya Percival dapat berkomunikasi dengan para warga desa tersebut. Bahkan dia sampai dapat mengetahui nama anak yang diajaknya bertanding gawren. Soalnya di chapter ini Percival sendiri yang mengatakan kalau anak yang diajaknya bertarung gawren bernama Dolkomonte. Memang benar terungkapnya fakta jika Percival bisa berkomunikasi dengan para warga desa sangatlah mengejutkan. Namun yang lebih mengejutkannya lagi rupanya kalau dilihat dari tulisannya yang ada sepertinya bahasa yang digunakan oleh para warga adalah bahasa bangsa iblis. Lalu yang anehnya Percival dapat berbicara dengan lancar menggunakan bahasa tersebut. Berbicara dengan menggunakan bahasa iblis. Bahkan jika dilihat-lihat sang tokoh utama kita ini seperti sudah terbiasa menggunakan bahasa itu. Pastinya entah itu Nassians ataupun Donnie sangat terkejut ketika mengetahui jika Percival bisa berbicara bahasa lain dengan para warga desa. Namun saat ditanya kenapa dia dapat menggunakan bahasa tersebut, anehnya Percival malah tidak mengerti kenapa dia bisa melakukannya. Sedangkan di sisi lain akhirnya aneh sampai juga di tempat batu dewa berada. Dan saat melihat batu tersebut, aneh terlihat sangat terkejut. Terkejut lantaran tidak menyangka jika ada batu besar yang aneh seperti itu. Tapi keterkejutannya tidaklah bertahan lama. Pasalnya setelah itu dia mengingat kembali akan tujuannya yaitu menghancurkan batu dewa supaya dia bisa menyelamatkan semua teman-temannya. Soalnya menurut art, kalau batu dewa tersebut dihancurkan maka para warga desa akan kembali menjadi monster. Dan saat desa menjadi kacau, kesempatan itulah yang akan dimanfaatkan oleh aneh untuk membawa kabur semua teman-temannya. Di manga Mokushiroku Neonkishi chapter ke-34 ini memang dapat dilihat bagaimana usaha aneh untuk menghancurkan batu dewa. Dan karena dirinya sadar akan kekuatan pribadinya, jadi aneh tidak menggunakan kekerasan untuk melakukannya. Melainkan dia lebih memilih menarik batu dewa tersebut supaya terjatuh dari tumpuannya. Apalagi jika dilihat bentuknya yang menyerupai gangsing, memang cara seperti itulah yang paling efisien bagi aneh untuk dapat menghancurkannya. Di saat aneh sedang berusaha menjatuhkan batu dewa dari tumpuannya, orang misterius yang sebelumnya telah membuat scene tidak sadarkan diri memang diperlihatkan kalau dia tengah melakukan pembicaraan dengan beberapa warga desa. Dan menariknya saat dia berbincang-bincang itu terungkap jika warga desa sangat menyukai Percival. Soalnya menurut mereka Percival merupakan seorang anak yang aneh tapi menarik. Lalu di saat itulah tiba-tiba laki-laki misterius ini merasakan sesuatu yang membuatnya terkejut. Terkejut karena merasa telah terjadi sesuatu pada desa tempatnya tinggal. Terjadi sesuatu lantaran perangkat pelindung desa tempatnya tinggal menjadi tidak berfungsi. Dan pastinya kalian tahu siapa penyebab tidak berfungsinya perangkat pelindung sihir itu. Ya betul dia adalah aneh. Sebab sekarang dengan dibantu oleh Silvan yang telah diiming-imingi akan diberi wortel, aneh sedang berusaha keras untuk menjatuhkan batu dewa dari tumpuannya. Pada akhirnya setelah berjuang sekuat tenaga dengan sekeras mungkin, aneh yang dibantu oleh Silvan berhasil menjatuhkan batu dewa dari tumpuannya. Lalu ketika batu itu terjatuh, kejadian yang amat mengejutkan terjadi. Sebab setelah batu dewa itu hancur yang mengakibatkan pelindung sihir menjadi hilang, wujud sebenarnya dari desa tersebut menjadi terungkap. Dan mengejutkannya, ternyata setelah pelindung sihir menghilang, seluruh warga desa berubah menjadi iblis merah serta iblis abu-abu. Lalu Dolkomonte yang sebelumnya diajak gulat gawren oleh Persifal rupanya merupakan iblis merah yang berukuran sangat besar. Memang benar, terungkapnya fakta kalau para warga berubah menjadi iblis merah serta iblis abu-abu setelah pelindung sihir hancur sangatlah mengejutkan. Akan tetapi dengan terungkapnya fakta ini sekarang menjadi jelas kenapa para warga desa menggunakan bahasa iblis saat berbicara dengan Persifal dan tidak dapat menggunakan bahasa Britania. Sebab mereka semua pada dasarnya merupakan iblis asli. Jadi tidak mengherankan jika para warga desa yang notabene merupakan iblis tidak dapat menggunakan bahasa Britania. Namun yang jadi pertanyaan adalah kenapa para iblis berbaur dan merubah wujudnya menjadi manusia? Lalu kenapa mereka tidak kembali ke dunia iblis saja? Atau mungkinkah ada alasan lain kenapa para iblis ini menetap di pegunungan Dalflari sembari merubah wujudnya menjadi manusia? Dan terus siapakah sebenarnya satu-satunya warga yang bisa berbicara bahasa manusia itu? Ya untuk sekarang jawaban dari pertanyaan ini masihlah belum ada. Karena memang terungkapnya jika para warga desa merupakan iblis terjadi di hampir akhir cerita dari Mangamogusiro Kunoyonkisi chapter ke-34 ini. Pada akhirnya rencana yang disusun oleh Nascence Ane serta Art memang berhasil direalisasikan. Namun yang mengejutkannya di saat sihir pelindung desa menghilang di saat itu juga lah Art memperlihatkan wajahnya yang sebenarnya. Karena ternyata Art merupakan salah satu kesatria kegelapan pengikut Arthur. Sedangkan anjing yang selama ini terus mengikutinya rupanya juga bukanlah seekor anjing biasa. Sebab setelah Art menunjukkan kalau dirinya merupakan seorang kesatria kegelapan, bentuk tubuh anjing tersebut juga berubah menjadi semakin besar serta mengerikan. Karena Art merupakan salah satu kesatria sihir anak buah Arthur, pastinya dia akan sangat membenci ras iblis. Soalnya seperti yang kalian tahu sendiri jika tujuan Arthur saat ini adalah dia ingin membuat Britannia cuma dihuni oleh manusia saja. Sedangkan ras lain tidak diizinkan untuk tinggal. Apalagi bagi ras iblis yang dulu merupakan musuh alami bagi manusia. Oleh sebab itulah setelah sihir pelindung desa menghilang, Art di Manga Mokushiro Kuneon Kishi chapter ke-34 ini mengatakan kalau sekarang saatnya mengembalikan Britannia ke ras manusia. Itu berarti dia memiliki rencana untuk membasmi seluruh iblis yang berada di desa. Kira-kira bagaimanakah tanggapan Percival setelah mengetahui kalau semua orang yang sebelumnya baik padanya adalah iblis? Apakah dia akan membenci mereka? Atau malah sebaliknya? Dan apakah Art akan berhasil membasmi seluruh iblis? Pasalnya seperti yang kalian tahu meski iblis merah serta iblis abu-abu tergolong iblis lemah, tapi kekuatan mereka masih tetap kuat. Apalagi jumlahnya juga lumayan banyak. Ya, siapa yang tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Namun yang jelas di Manga Mokushiro Kuneon Kishi chapter selanjutnya bakal ada lagi pertarungan yang dapat kita lihat. Entah itu pertarungan Percival melawan iblis ataupun pertarungan Percival melawan Art. Karena memang tidak menutup kemungkinan jika pada akhirnya Percival akan bertarung dengan Art. Soalnya Art sebagai seorang kesatria kegelapan anak buah Arthur pastinya juga akan mengincar Percival. Karena Percival merupakan salah satu anggota Mokushiro Kuneon Kishi dalam ramalan. Nah itulah yang dapat saya sampaikan mengenai Manga Mokushiro Kuneon Kishi chapter ke-34nya. Dan kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan berasungkan atau ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dijadikan bahan referensi untuk saling bertukar pendapat diantara kita semua. Terima kasih telah menonton!